Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel LiveLab.id Di video kali ini kita akan share ke teman-teman bagaimana cara install Windows 11 ofisial dari Microsoft tanpa bloatware Beberapa waktu yang lalu sempat ada seorang konten kreator yang sharing di Twitter Bahwa saat ini kita bisa menginstall Windows 11 ofisial dari Microsoft tanpa bloatware Dengan sangat mudah, yaitu dengan cara hanya mengganti bahasanya saja saat proses instalasi Windows-nya Dan di video kali ini kita akan buktikan apakah benar kita bisa install Windows 11 tanpa bloatware Hanya dengan mengganti bahasanya saja saat proses instalasi Karena di video-video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara untuk di-pload aplikasi-aplikasi bawaan dari Windows 11 Sebenarnya step-stepnya sama dengan cara install Windows 10 atau Windows 11 Kita harus download dulu file ISO-nya, kita buat bootable Windows-nya Dan kita akan install Windows-nya ke laptop atau ke PC Dan tidak usah lama-lama lagi, langsung kita akan mulai tutorialnya Buat kalian yang sedang mencari lisensi dari Windows 10 ataupun aplikasi lainnya dengan harga yang cukup terjangkau Kalian bisa coba beli dari cdkeyover.com Kalian tinggal cari lisensi apa yang ingin kalian beli Misal kalian ingin membeli lisensi dari Windows 10 Pro, kalian tinggal pilih yang Windows 10 Pro Kemudian kalian tinggal pilih Buy Now Setelah itu kalian tinggal login dengan menggunakan akun Facebook atau akun Google kalian Kemudian jangan lupa kalian masukkan kode kupon UP20 Lalu kalian pilih Apply untuk mendapatkan diskon sebesar 25% dari levelup.id Setelah itu kalian tinggal pilih Submit Order Kemudian kalian tinggal pilih metode pembayaran yang akan kalian gunakan Apakah menggunakan Paypal, Visa, Faster Pay, Min ataupun Bitcoin Setelah kalian selesaikan pembayaran, kalian tinggal pilih akun kalian Kemudian kalian pilih yang My Purchase Order Setelah itu kalian tinggal pilih View Key Codes Maka sekarang kalian sudah mendapatkan lisensi dari Windows 10 yang sudah kalian beli tadi Kemudian kalian tinggal gunakan lisensinya untuk melakukan aktifasi Windows 10 yang ada di laptop atau di PC kalian Oke teman-teman sekarang kita akan langsung install Windows 11-nya di laptop yang kita gunakan Tapi sebelumnya kita harus download dulu file ISO Windows 11-nya Silahkan kalian klik link di deskripsi pada video ini Untuk masuk ke Microsoft.com Kemudian scroll ke bawah, kalian pilih Select Download dan pilih Windows 11 Multi Edition ISO Lalu pilih Download Now Setelah itu pilih Choose One dan pilih yang English United States Pilih Confirm Kemudian tinggal download Windows 11 yang 64-bit disini Untuk ukurannya sekitar 5,4GB Kemudian kita juga perlu Rufus karena kita akan install Windows 11-nya menggunakan Flashdisk Jadi silahkan masuk ke rufus.ie Setelah itu scroll ke bawah Dan pilih yang Portable aja guys Kalau teman-teman ingin install Windows 11 tanpa menggunakan Flashdisk Kalian juga tinggal tonton aja tutorialnya Linknya di deskripsi pada video ini Selanjutnya setelah kita download file ISO Windows 11 dan juga Rufus-nya Sekarang kita akan buat Bootable dengan menggunakan Flashdisk Silahkan pasang Flashdisk ke laptop atau ke PC kalian Kemudian silahkan jalankan Rufus-nya Double-klik disini Lalu pilih Yes Kalau muzzle seperti ini kalian pilih No aja guys Kemudian pastikan disini Flashdisk kalian sudah terdeteksi Dan pastikan kalian sudah mengamankan semua data yang ada di dalamnya Karena nanti akan di format Selanjutnya kalian tinggal pilih Select Dan pilih file ISO Windows 11 yang sudah kalian download dan pilih Open Kemudian untuk Partition Scheme-nya Silahkan sesuaikan dengan Partition Style yang ada di laptop atau di PC kalian Cara untuk ceknya, klik kanan di menu Start Pilih Disk Management Kemudian cari di mana kalian ingin menginstall Windows 11-nya Misal ingin install di Disk 0, tinggal klik kanan disini Pilih Properties, pilih Volumes Dan lihat Partition Style-nya Kalau disini GPT Kalian setting juga Partition Scheme-nya ke GPT Kalau disini MBR, kalian setting juga ke MBR Karena disini GPT, kita akan setting ke GPT Setelah itu pilih OK dan Close Disk Management-nya Lalu kalian tinggal pilih Start Kemudian kalian bisa Bypass TPM dan juga Microsoft Online Account-nya Kita akan centang dua ini Lalu pilih OK Pilih OK lagi untuk mulai pembuatan bootable Windows 11-nya Kalau teman-teman tidak punya Flash Disk Kalian bisa beli aja Flash Disk-nya Link-nya di deskripsi pada video ini guys Oke teman-teman disini proses pembuatan bootable-nya sudah selesai Ada keterangan ready dan kalian bisa langsung close Rufus-nya Selanjutnya kita bisa langsung menginstall Windows 11-nya Tapi sebelumnya silahkan buka dulu file Explorer kalian Kemudian pilih di mana kalian ingin menginstall Windows 11-nya Misal kita akan install ulang Drive C ini Silahkan kalian amankan dulu semua data yang ada di Drive C Lalu disini tips-nya silahkan kalian ganti label-nya dari Local Disk seperti ini Misal ke Windows 11 atau misal System Caranya tinggal klik kanan Pilih Rename Kemudian misal kita akan beri nama Windows 11 Dan Enter Kemudian pilih Continue Untuk mulai mengubah label Drive C-nya ke Windows 11 seperti ini Hal ini kita lakukan agar nanti saat proses installnya Kita tidak salah dalam memilih Drive di mana kita akan menginstall Windows 11-nya Setelah selesai kita tinggal restart aja laptop atau PC-nya Dan masuk ke menu BIOS Oke teman-teman sekarang kita sudah masuk ke menu BIOS dari laptop yang kita gunakan Cara untuk masuk ke menu BIOS itu berbeda-beda Silahkan kalian cari tahu sendiri bagaimana cara masuk ke menu BIOS sesuai dengan merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan Begitupun tampilannya akan beda-beda Tapi disini tujuan kita sama kita akan setting boot priority Agar kita bisa booting ke Flash Disk Bootable Windows 11-nya Untuk di laptop yang kita gunakan caranya tinggal masuk ke menu boot Setelah itu pilih boot option nomor 1 dan Enter Kemudian tinggal pilih UFI USB atau merek Flash Disk yang kalian gunakan Kemudian pencet F10 untuk menyimpan settingan BIOS-nya Pilih Yes dan Enter untuk mulai booting ke Flash Disk Bootable Windows 11-nya guys Setelah masuk disini trik untuk menginstall Windows 11 tanpa bloatware Kalian tinggal ganti time and currency-nya dari English United States ke English World Silahkan kalian pilih yang English World ini Kita akan buktikan apakah benar atau tidak trik ini Selanjutnya tinggal pilih Next Kemudian pilih Install Now Lalu disini kalau kalian sudah punya product key tinggal kalian masukkan product key-nya ke sini Kalau belum kalian tinggal pilih I don't have product key Kemudian kita akan pilih yang Windows 10 Pro Pilih Next Centang disini Pilih Next lagi Pilih Custom Install Windows Only Lalu kalian tinggal pilih dimana ingin menginstall Windows 11-nya Karena tadi kita sudah beri label Drive C-nya Disini sudah ada label Windows 11 Jadi kita tinggal pilih ini Kemudian kita akan format Tapi pastikan kalian sudah backup dulu semua data Kita pilih format Pilih OK Tunggu formatting-nya Setelah selesai tinggal pilih Next Dan tunggu instalasinya sampai selesai Setelah install yang selesai Kalian tinggal pilih Restart Now Untuk merestart laptop atau PC kalian Kemudian setelah muncul seperti ini Kita akan skip aja Lalu kita akan setup dulu Windows 11-nya guys Dan setelah kita install Ternyata Bluetooth Air-nya masih ada teman-teman Aplikasi bawaan dari Windows disini masih ada Kita coba lihat di All Apps Disini accessibility-nya masih lengkap Kemudian kalkulator, kalender, sampai clipcamp pun juga masih ada Kalian bisa lihat semua aplikasi bawaan Windows Yang biasa kita install juga masih ada Dengan menggunakan trik yang sudah kita coba tadi guys Jadi kalau teman-teman ingin membersihkan bloodware Disini kalian bisa langsung depload sendiri Kalian bisa depload menggunakan aplikasi pihak ketiga Atau kalian juga bisa langsung depload menggunakan PowerShell yang ada di Windows 11 Caranya sangat mudah untuk aplikasi yang bisa kalian uninstall Misal seperti Paint Kalian tinggal klik kanan Dan pilih Uninstall Setelah itu pilih Uninstall Untuk menghapus aplikasi yang tidak kalian butuhkan Kemudian untuk aplikasi-aplikasi yang tidak bisa Dianinstall secara langsung Misal disini ada aplikasi Xbox Atau mungkin Your Phone Disini kalian tidak bisa uninstall secara langsung Misal yang Your Phone ini Kalau kalian klik kanan Tidak akan ada menu uninstall disini Jadi untuk uninstallnya kalian bisa gunakan PowerShell Caranya kalian tinggal klik kanan di menu Start Lalu pilih Terminal Admin Setelah itu pilih Yes dan Enter Kemudian silahkan teman-teman ketikan komen berikut ini Atau kalian tinggal copy aja di deskripsi pada video ini Lalu Enter Maka disini akan tampil Semua aplikasi yang terinstall Di Windows kalian Kalian tinggal cari aja Package full name dari aplikasi yang ingin kalian uninstall Misal kita ingin uninstall Microsoft Your Phone Kalian tinggal copy aja package full name nya Caranya block seperti ini Setelah itu kalian pencet Shift di keyboard kalian dan tahan Lalu klik kanan disini Untuk copy package full name dari Microsoft Your Phone Kemudian scroll ke bawah Lalu silahkan ketikan komen yang berikut ini Atau kalian tinggal copy juga Pencet spasi dan klik kanan disini Untuk paste package full name yang sudah kalian copy Lalu Enter Untuk menuninstall aplikasi Microsoft Your Phone dari Windows kalian Sekarang kita cek dulu aplikasinya Dan disini aplikasinya sudah hilang dari Windows kita Jadi seperti itu cara untuk dipload menggunakan PowerShell Kalian tinggal bersihkan aja aplikasi-aplikasi yang tidak kalian butuhkan di Windows 11 kalian Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, subscribe Dan sebarkan video ini ke sosial media kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum